Jadi pemandangan cium tangan orang tua itu biasa ya, kita lihat ketika antar jemput anak-anak ke sekolahan ya. Saya dulu juga kalau ngantar ke sekolah anak-anak masih kecil-kecil tuh, masih SD begitu, ya teman-temannya juga salim, cium tangan begitu ya, yang cowok-cowok ataupun yang cewek-cewek ya. Bahkan saya pernah juga memberikan tausiah untuk memotivasi anak-anak SD yang mau ujian kelulusan tuh, yang pakai nangis-nangis tuh. Nah selesai saya ceramah salim, cium tangan itu ya, tangan saya itu sampai basah begitu. Karena kan nangisnya tidak cuma air mata yang keluar ya, tapi ingusnya juga pada keluar, habis itu salim cium tangan. Nah jadi tetapi ketika anak-anak sudah mulai besar ya, sudah masuk SMP begitu, nah itu salim dengan teman-temannya sudah saya hindari, karena saya berkeyakinan mereka sudah pada menstruasi ya, pada haid. Bahkan kalau sekarang mungkin anak-anak SD pun sudah banyak yang mendapatkan haid ataupun menstruasi. Nah jadi begitu mereka sudah akil balik, ditandai kalau anak-anak perempuan mendapatkan haid ataupun menstruasi ya, ya kita sudah tidak boleh salaman dengan mereka. Begitu juga kalau anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah, artinya mereka sudah akil balik. Nah sehingga ibu-ibu, mamah-mamah muda, kan kalau anaknya masih SMP itu masih muda-muda tuh, bahkan SMA pun masih muda-muda, bahkan kuliah pun banyak juga yang masih masuk kategori mamah muda. Nah sehingga ketika anak-anak dari teman-temannya tadi mau salim, cium tangan, ya tentu sudah tidak boleh ya, karena mereka sudah akil balik bukan anak kandung, begitu. Cuman anaknya teman atau temannya anak-anak, nah itu sudah diharamkan untuk bersalaman dengan mereka. Nah jadi misal ketika menjemput anak-anak pulang sekolah tuh ya, misal ada anak SMP ini, tapi dia sudah akil balik. Nah disitu ada ibu temannya, mamah muda, masih muda, masih cantik ya, dan dia diminta untuk salim, kalau dia sudah akil balik ya sudah tidak boleh, karena itu ibu temannya, bukan ibunya dia. Ya dan dia memang sudah diharamkan untuk berjabat tangan menyentuh wanita yang bukan mahrumnya. Termasuk juga kalaupun sudah tidak mamah muda, sudah mamah tua dan sudah tidak cantik, seorang laki-laki ketika dia sudah akil balik, juga diharamkan untuk salaman, apalagi sampai mencium tangan mereka. Maka di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Sungguh ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahrumnya. Demikian, semoga bermanfaat.